Iya, menunaikan ibadah haji bagi anda yang berkecukupan harta adalah sebuah hal yang wajar. Namun, bagi seorang janda yang kesehariannya berjualan pentol bakso dari bahan aci tentunya merupakan hal yang istimewa. Iya, melalui niat yang kuat dan upaya yang gigi dari hasil penjualan pentol ini, akhirnya Ibu Sumiyati bisa mewujudkan cita-citanya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima di musim haji tahun 2019 ini. Di musim haji saat ini merupakan musim yang ditunggu oleh jamaah calon haji yang hendak menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, tak terkecuali jamaah calon haji yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada tahun ini ada 454 calon jamaah haji yang berasal dari Magetan. Dari jumlah ini ada salah satu calon haji yang menarik dan unik karena sang jamaah calon haji adalah seorang pedagang mentol atau jilog yang dalam sehariannya berhasilan Rp40.000 hingga Rp60.000. Pedagang jilog naik haji ini diketahui bernama Ibu Sumiyati, seorang janda yang berusia 53 tahun, warga Sukawati Kelurahan Tawang Anom, Kecematan Magetan, Magetan, Jawa Timur. Ia berhasil naik haji dengan usaha berjualan pentol, bakso, dan sosis bakar yang ditukuni kurang lebih 20 tahun. Saya pakai ikutan anak-anak, misalkan tebang Rp10.000 ada ditabung. Untuk apa ditabung, Bu? Ya pakai naik haji ini. Naik haji. Suami sudah lama meninggal? Ya, sudah terlalu lama. Oh, di terlalu lama ya? Sumiyati akan berangkat haji bersama ratusan jamaah calon haji asal Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kotor 1 Ebakasi, Surabaya. Dengan kegigihan dan keulitan, Sumiyati pedagang pentol dapat menjadikan motivasi dan semangat bagi kita semua di mana naik haji dapat dilakukan oleh siapa saja tidak harus berstatus kaya raya atau mampu, namun semua karena hanya niat ikhlas dan tulus. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setio Rahmawanto melaporkan.